Halo, balik lagi. Nama saya Balun. Cuman bedanya ini mah video singkat aja ya. Jadi saya mau ngejelasin tentang... Saya sempat nyinggung mengenai masalah 3 note per string ya di video saya yang kemarin tuh. Jadi penjelasan step by stepnya ya. Ada beberapa hal yang perlu saya jelasin secara detail. Salah satunya ini, 3 note per string. Oke, itu 3 note per string. Jadi 3 note per string itu ada 7 karena ada major scale itu ada 7 ya. C, D, E, F, G. A, B. Ya, B. Balik lagi ke C kan ini nada ke-8. Udah 1 lagi ya. Yes, jadi kita ada 7 posisi yang masing-masing mulainya dari salah satu nada itu. Sekarang ini di nada F. Kalau di major scale berarti ini posisi 4 ya. Yep. Seolah lagi. Posisi 4. Posisi 5. Mudah-mudahan kelihatan. Oke. Posisi 6. Sekarang lagi. Posisi 7. Posisi 7. Yes. Terus ke lagi. Posisi 7 ya. Oke. Posisi 8. Posisi 8. Posisi 1 berarti ini ya. Ini posisi 1. Oke. Posisi 2. Posisi 3. Terus ke akhir balik lagi posisi 4. Kayak awal, atau bisa disini, ya itu 3 note per string, jadi kalian lancarin itu, itu masih di C major scale ya, cuman posisi itu berlaku untuk scale-scale lain, jadi misalnya gini, kalian main di posisi 1 tadi, yang otomatis mulainya dari C kan, kalau misalnya saya ganti, nada C ini saya ganti ke nada G, berarti disini mulainya, dengan bentuk yang sama seperti ini, oke, berarti tinggal lanjutin aja posisi 2 nya gimana, dan posisi 3 dan seterusnya, ya itu, jadi kalian bisa aplikasikan, dan nanti kalian cobain di video saya yang kemarin, oke, see you, jangan lupa subscribe, like, share, Daaah!